Buka disini apa off air aja Mau dibuka disini apa off air aja Nah Halo para noise Jangan lupa subscribe channel youtube nya noise Sekarang juga oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di berbeda tapi bersama BTB bareng gue Husin Jafarahadar Dan Sahil Mulahela Yeay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kamera yang mana yang ini ya Waalaikumsalam Assalamualaikum Noisers Apa? Paranoise Oh paranoise Paranoise Noisers Penyiar radio gak biasa di depan kamera Wih sombong Sombong Eh Paranoise Kau azab kubur untuk orang yang suka sombong Enggak kalau Sahil emang gak sombong Karena gak ada yang mau disombongin Gue juga heran ya Sahil tuh wallpaper hp nya Tadi dia nunjukin Foto biniknya Gue Foto kaabah kalau gue Karena yang paling gue cintai adalah Allah Ya salah Jadi ketahuan kan mana yang pencitraan Mana yang bucin gitu kan Kalau Sahil Foto biniknya gila Cantik ya Insya Allah Itu dipaksa juga Iya Iya Itu inisiatif lo apa enggak Enggak Jadi ini tuh kemarin tuh sebenernya gara-gara abis bikin konten Kita abis bikin konten Salah satu kontennya itu adalah ceritanya Oh kok kamu masang foto aku di handphone kamu Wah romantis banget gitu-gitu Terus dia gak masang foto Ana Ana nanya kenapa lo kok gak masang foto gue Cuman masang foto anak-anak doang Ya iyalah masalah hidup gue udah banyak ngeliat lo lagi malah makin masalah Itu menurut gue Gitu Terus akhirnya lo pasang dia Akhirnya pasang karena buat konten Oh Tapi kok bertahan sampai sekarang Belum diganti aja Oh gitu Bini lo pasang foto lo Enggak Enggak Iya karena kan sumber masalah Karena Gue pernah mengalami fase itu Kapan ya Beberapa bulan yang lalu atau paling enggak setahun yang lalu Bini gue minta fotonya dia ada di dompet gue Terus gue bilang Masa foto lo dipantatin sih sama gue Gila alesannya Alesannya bisa banget Alesannya bisa banget Dan Buat apa ditaruh di dompet Kalau lo udah ada di hati gue Sahir nih kan Keturunan Arab Dan dia itu Habib juga Keturunan Nabi Muhammad Dan istrinya Juga itu keturunan Nabi Muhammad Alai Drus Nah lo tipikal yang Memilih untuk menikahi dengan sesama keturunan Nabi Atau Enggak Cuman ya kebetulan gue cintanya sama Dia gitu Jadi sebenarnya di keluarga kita Itu memang masih kental untuk kita ngejaga Nasab Oke Nasab tuh kayak Tarsila Silsila Jadi kan Karena kita keturunan Rasulullah Jadi kita menikahi Yang keturunan Rasulullah juga Karena kesian nih Nanti yang perempuan Akhirnya kalau yang lakinya nikahnya sama yang lain Bukan Walaupun nanti anaknya tetap kan Patriarki kan Ngikuti keturunan bapak ayahnya Walaupun istrinya bukan Bukan Keturunan gitu Atau bukan Arab gitu Anaknya kan tetap jadi Arab gitu Tetap dapet Nasabnya Rasulullah gitu Tapi yang Syarifah-syarifah ini Perempuan yang keturunan Nabi Lah mereka ini nanti Mau nikahnya sama siapa gitu loh Kalau bukan kita yang nikahi Kalau bukan kita yang nikahi Akhirnya putus tuh kan ya Nasabnya dia Nasabnya putus Makanya akhirnya Ini bukan kita untuk Apa namanya Mendiskreditkan Orang-orang lain Ras lain Enggak tapi Pure karena kita menjaga Nasab kita Silsilah kita Supaya kita nih tetap terjaga Garis keturunannya Enggak ada yang putus nih Sampai ke anak-anak kita terus Gitu loh Jadi makin lama makin banyak Makin banyak keturunannya tetap terjaga Nah itu yang kita jaga Dan kebetulan memang dia cantik Memang dia baik Ya Masya Allah gitu ya Kayak Kayak Itu kayaknya yang paling Enggak Lu Sumpah gue di brief ya Gue di brief katanya Kayak gitu Lu ya bet ya Gue setuju sih Gue juga menikahnya dengan Sesama keturunan Nabi Yaitu Karena Kita Menganggap itu Gift yang Tuhan beri ke kita Sebagai keturunan Nabi Muhammad Yang harus kita jaga Sebagai amanat dari Allah melalui Nabi Muhammad Cuman Kalau dia Bilang Uh cantik ini itu Padahal dia ketemunya kan Ngata-ngatain ya Iya kan Ospek Dari Ospek Pas Ospek kan Lu kata-katain kan Iya Lu kalau gak salah bilang Arabahlul ya Arabahlul Mau lihat Arabahlul kan Iya Tapi kita gak pake pacaran loh Nah gue mau Bilang itu sih sebenarnya Kalau gue kan Ama bini gue Ketemunya itu Jam 5 sore Tunangannya jam 6 sore Langsung Iya Itu pun karena Kepotong Azan maghrib Sama shorat maghrib Iya Gue langsung dong Ngeliat Tapi sebelumnya Gue akan Cek background story-nya lah Dari keluarga kan Kalau keturunan Arab tuh Biasanya ngecek dari Background keluarganya Setelah itu Gue liat Cocok Jam 6 gue tunangan Berarti gak nyampe sejam dong Gak nyampe Itu Tunangan apa Tayangan podcast Iya Iya Banyak yang Heran Cepat banget Gila Karena menurut gue Kalau udah gue Pastikan Dia orang baik-baik Dari keluarga baik-baik Dan semuanya baik Tinggal Gue serk apa enggak Nah itu gue ngeliat Gue ngeliat Sark ya udah jalan Kenapa gue tau serk Karena sebelumnya gue Ngeliat Perempuan-perempuan lain Ya biasa aja gak serk Jadi ketika ngeliat ini Serk yaudah Gue jalanin Kayak dapet panggilan dari hati Nah kalau lu Berarti pas auspek tuh Lu udah ngincer dia Enggak Gak ada incer-inceran Bener-bener abis auspek Yaudah Hubungan senior-junior Biasa ketemu di kampus Apa-sapaan gitu doang Gak pernah berhubungan intes Sama sekali Tiba-tiba 2015 Dia memang Itu ketemu pertama tahun 2000 2010 2010 Udah gak hubungan tuh Udah kan anak dulu Soalnya Terus Tapi dia setiap anak ulang tahun Dia pasti ngejap Pri Ngucapin ulang tahun Di medsos Whatsapp Dia Whatsapp tuh Whatsapp atau lain Waktu itu masih zamannya lain Caper nih berarti Caper lah nih perempuan Laki ganteng gini Siapa gak mau Gila Nah Setelah Nikah Nah ini yang juga Gue heran nih Hubungan lu sama Bini lu Kalau gue ya Di Arab Jawa Sama gue sendiri Itu kan Sama bini Sama bini kayak Menjaga Wibawa gue Sebagai suami Gitu kan Komunikasi Komunikasi Tapi gak sampai yang Bercanda banget Biar Kita banyak Menjaganya Tapi Arab Palembang Ini kan Bercandaannya Luar biasa kan Lucu-lucuan Gitu loh Nah Memang kita tuh Secara Secara Berumah tangga Ya tetap menjaga itu Oke Tapi karena Karena ini kebutuhannya Kebutuhan konten Iya kan Jadi Bercandaan yang kita Hari-harian Itu bisa kita Bikin jadi Bercandaan Untuk di Sosial media Dan ternyata Ada marketnya Market family-nya Oke Gitu loh Jadi Kalau ditanya sama orang-orang Apakah sahil setiap hari Di rumah kayak begini Iya Tapi Kalau di konten Itu kan banyak gimmick Versi lebaynya Versi lebaynya Kalau di rumah tangganya Oh Rania itu istri yang sangat hormat Sama suami Lu gua Bagus-bagusin loh Setelah itu Di rumah tangga Ya kita tetap Saling Menghormati Dia Dia apapun Gak berani Dia keluar rumah aja Itu pasti izin Mau kemana pun Pasti izin Dia mau pakai baju apa Kak Aku keluar pakai baju ini Boleh gak Kak Aku mau begini Kak Aku mau begini Aku mau begini Itu semuanya izin Karena gua Sampai pening sendiri Ini apa-apa Nanya nih orangnya Jadi saking Dia bisa membedakan Mana konten Mana bukan Omongan ini konten gak? Enggak lah Kira Ya tetap bercanda Secara asik Tapi di sisi lain Ya udah tetap Hubungannya Sebagai suami istri Itu penuh Wibawa gitu Ya Itu dia ya Pentingnya kita belajar agama ya Jadi dalam agama itu Kan dikasih tau Kita tetap harus Hormat sama suami Kita harus Suami itu Harus bisa Bergaul dengan Sebaik-baiknya Karena suami yang baik Kan yang bisa Menggauli istrinya Dengan baik Oh iya Iya kan Wah itu apalagi Kalau istri satu Istri dua Wah banyak Itu ya Bayangin Sahil Sukses Karena seorang Istri Apalagi kalau Gak sekompar Lu ngomong gini Bikin gue kepengen Tapi Lu ngomong gini Istri juga gak ada masalah Gak ada Karena Gini ya Jangankan ngomong gini Bercanda ya Gue Pernah dibangunin Nama bini gue Gara-gara Mimpi Karena mimpi Gue nikah lagi Kalau mimpinya di gue Masih masuk akal ya Karena berarti mungkin Gue punya keinginan Di bawah sadar Yang gue pendam Akhirnya naik ke mimpi Tapi kalau dia yang mimpi Kenapa kita Ya kena Eh cewek itu pertanda Kalau kayak gitu Berarti bakalan kejadian Enggak juga Mau dibuka disini Apa off air aja Mau dibuka disini Apa off air aja Hahahaha Man Mimpi 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 Mimpi